Video yang memperlihatkan Merpati terjual dengan harga 1,5 miliar rupiah viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, rekaman tersebar luas di sejumlah akun Instagram, seperti atndorobay.official. Dalam unggahan, tampak sejumlah pria tengah melakukan transaksi jual-beli. Di hadapan mereka ada kandang burung. Bagian yang menarik perhatian terdapat tumpukan uang. Uang dikeluarkan oleh seorang pria dari dalam tas satu per satu. Tumpukan uang kemudian disusun rapi di atas kandang. Belakangan diketahui, mereka tengah bertransaksi jual-beli burung Merpati. Burung tersebut dikabarkan laku seharga 1,5 miliar rupiah. Burung Merpati Jaguar sejodoh milik warga Wonopringgo Tim Kenwood laku dibeli orang dengan harga 1,5 miliar. Tulis akun atndorobay.official. Hingga Minggu, tanggal 26 September 2021, video ini sudah ditonton ribuan kali dan menuai komentar beragam dari warga net. Cerita Pemilik Merpati Diketahui pemilik Merpati seharga 1,5 miliar rupiah itu pria bernama Muhammad John. Ia merupakan warga desa kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur. John memberi nama burung merpatinya dengan sebutan Jaguar. Jaguar adalah Merpati Kolong. John menyebut merpatinya mahal lantaran sering menang dalam perlombaan. Atas prestasi itulah, dirinya dihubungi sejumlah orang untuk menawar si Jaguar. Kemudian ada seorang bos dari Jakarta, 2 tahun lalu datang ke kandang nawar untuk membeli Jaguar dengan harga 600 juta rupiah. Namun saya tolak, ucap John, dikutip dari Tribun Tandahubung Pantura.com, Minggu. John melanjutkan ceritanya. Ditawari uang 600 juta rupiah tidak membuat hatinya lulu dan mau melepaskan Jaguar. Bos asal Jakarta itu kemudian kembali menawar dengan uang yang lebih banyak. Awalnya ia menawari John dengan uang 1 miliar rupiah. Namun John tetap tidak mau melepaskan merpatinya. Setelah itu ia menghubungi saya lagi, nanya pasnya berapa? Aku jawab 1,5 miliar rupiah dan itu langsung deal. Akhirnya, pembeli itu langsung datang ke sini dan burung langsung diboyong bos dari Jakarta yang namanya Om Pingping Imbuh John. Dibayar tunai. John menyebut proses pembayaran burung merpati seharga 1,5 miliar rupiah ini dibayar secara tunai. Saya tidak sempat menghitung uang tersebut, karena saya percaya dengan pembelinya. Pembeli burung merpati saya itu juga teman saya, ucapnya. John mengungkapkan, pembeli burung merpati Jaguar itu juga penghobi burung dan pemain burung. Karena saya sedang bangun rumah, uang tersebut akan digunakan untuk membangun rumah, ungkapnya. Sempat menyesal. John mengaku, awalnya menyesal sekali bahkan tidak sempat tidur semalaman. Satu malam saya tidak bisa tidur, karena saking sayangnya dengan burung itu, prestasinya burung itu luar biasa, ucapnya. Menurutnya, Jaguar ketika dipegang saya sudah memperoleh piala yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Puluhan piala sudah didapatkan, umur burung tersebut sekitar 5 tahun dan sudah tua di kandangnya, ujarnya. Hingga kini, John masih berternak merpati kolong. Merpati-merpati hasil rawatannya telah banyak dibeli orang. Saat ini, masih ada 25 burung yang sedang dilatih dan mempunyai terah juara semua. Terkadang orang hanya melihat saya sekarang. Tidak mau melihat perjuangan saya. Bagaimana melatih mental merpati dan menjaga nutrisi, beber John. John mengaku turun langsung melakukan proses dari awal hingga akhir sehingga mencetak burung merpati kualitas terbaik. Saya latih sendiri, ternakan sendiri, saya ikutkan lomba sendiri. Namun semua itu proses yang membawa saya bisa sampai di sini, ucapnya. Ia menceritakan, butuh waktu 1 tahun untuk burung merpati bisa diikutkan lomba. Lama mas untuk membentuk mental dan kualitas burung merpati, minimal 1 tahun, tandasnya. Tribunews.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!